Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kali ini pemain Genshin Effect lagi dan disini terlambat quest selanjutan lagi disini baca buku panduan sinyal ya kita akan cari buku panduan sinyal oke kita lompat disini dan disini kita baca dulu untuk kedipan frekuensi tinggi ya jadi lampu bawah yang bawah tinggi, tengah rendah lalu yang atas rendah berarti kalau urutannya rendah-rendah tinggi ya jadi kita kan posisinya diatas nih jadi kita harus rendah dulu ya oke disini amati itu ada lokasinya berarti yang paling bawah itu yang tinggi yang posisi pertama itu rendah ya nah jadi mouse suitnya rendah tinggi itu apa jadi kalau kedipnya sekali dia rendah kalau kedipnya beberapa kali dia tinggi oke ini nah ini tinggi ya jadi kedipnya kedip beberapa kali itu tinggi tapi kalau kedip sekali doang sesekali dia rendah nah ini kedipnya kan sesekali sekali terus sekali itu dia posisinya itu rendah nah kalau ini dia tinggi jadi kalau kedap kedip terus menerus dia posisinya tinggi oke ini kedip oke disini untuk kedip sekali aja ya kalau yang ini untuk posisi di sebelah sini lalu untuk posisi yang di tengah juga kedip sekali aja oke oke disini cukup sekali untuk kedipnya lalu yang bawah itu kedipnya yang beberapa kali ya lihat disini saya lupa lokasinya jadi ya terpaksa agak muter-muter jadi itu lihat aja di minimap ya untuk posisi yang ketiga ini jadi saya agak lupa jadi ya sebaiknya lihat di minimap itu untuk lokasinya oke lokasinya ini lumayan ujung ini ya itu dia klik lalu klik lagi oke disini quest selesai ya lalu kembarilah isi amunisi usama zikyong lalu kembarilah isi amunisi usama zikyong itu musuhnya sebaiknya sih diabaikan aja itu musuhnya sebaiknya sih diabaikan aja jadi kita operasikan si amunisinya lalu kita akan coba meladakan klik tembak oke oke kita arahkan lagi kebawah tembak lagi sampai si bebatuan itu hancur ya pokoknya disesuaikan aja untuk posisi dan sini posisinya udah pas jadi si bebatuan yang ada di ujung sana sampai hancur ya kayak disini puing-puing kayangan masuk ke tempat yang lebih dalam dan kita akan menggajah lagi ke lokasi yang baru yang belum ada di peta oke seperti disitu ada Luxurious Chest nanti kita bahas lagi untuk video selanjutnya disini kita skip dulu ya oke klik teleporenya oke disini semuanya quest pun selesai ya oke nanti akan ada quest selanjutnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa terima kasih